Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya akan berangkat dengan Ibu Iryana untuk menghadiri KTT G20 di Osaka, Jepang. Dan dalam KTT G20 ini saya akan berbicara dua hal. Yang pertama yang berkaitan dengan inovasi di bidang digital ekonomi dan juga yang kedua yang berkaitan upaya dalam mengatasi kesenjangan. Dan pada kesempatan itu saya juga ingin nantinya mengingatkan kepada kolega-kolega kita yang hadir, baik Perdana Menteri, Presiden, maupun Raja di G20, terkait situasi dunia yang sekarang ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang yang semakin besar. Saya berharap agar negara-negara G20 pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah enggak ada masalah untuk urusan keamanan. Di dalam negeri juga ada Pak Wabres, Jusupkala. Ya, yang mengajukan untuk bilateral ada 14 negara, 14 pemimpin, tetapi pengaturannya saya belum tahu, karena waktu kita di sana juga sangat mepet sekali. Hanya Jumat dan Sabtu siang sudah kembali ke Tanah Air. Situasinya kita belum tahu, tetapi kita, tadi sudah saya sampaikan, dan menginginkan agar para pemimpin semuanya menunjukkan kearifan dan kebijakannya demi kebaikan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.